Mic ini diklaim sebagai wireless microphone terkecil di dunia, beratnya cuma 5 gram. Dan audio yang kalian dengar dari awal video sampai akhir, 100% derkam menggunakan mic mungil ini. Ya, ini adalah Boya Mini Wireless Microphone, produk terbarunya Boya yang baru aja rilis 25 November 2024 kemarin di Jakarta. Di dalam boxnya kalian bakal dapet user manual, waranti card, pouch, kabel type C buat nge-charge, satu receiver type C, dan ini dia wireless microphone-nya. Liat nih, charging case-nya compact banget, cuma segenggaman tangan doang. Mirip kayak TWS, cuma bedanya ini microphone. Oh iya, untuk paket yang gue pegang ini yang versi kombonya. Jadi dapet 2 transmitter dan 2 receiver, satu untuk type C dan satu untuk lightning. Buat kalian yang gak butuh banyak receiver, bisa pilih versi standar. 2 transmitter dan 1 receiver aja. Mau untuk type C atau untuk lightning. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Harganya mulai dari 600 ribuan untuk type C, 700 ribuan untuk lightning, dan yang kombo ini ada di 800 ribuan aja. Kalau Boya mengklaim sebagai the worst tiny wireless microphone, gue setuju banget sih. Beratnya aja cuma 5 gram, bahkan ukurannya hampir sama kayak ruas jari tangan gue. Kalau kita taruh di baju, gak bikin bajunya belel, karena saking kecil dan ringannya mic ini. Dan di beberapa kondisi, kadang kita tuh butuh mic-nya ini gak keliatan. Mic ini kalau kita sembunyiin bisa banget men, karena saking kecilnya. Ini bakal jadi penyelamat banget sih buat kita yang sering ngonten mobile. Walaupun kecil begini, daya tahan baterainya bisa sampai 6 jam. Dan charging case-nya ini bisa memperpanjang daya baterai sampai 30 jam. Setup-nya juga gampang banget, tinggal plug and play aja, tanpa perlu pengaturan ribet. Jadi begitu teman-teman keluarin mic dari charging case-nya, dia udah otomatis on. Terus kalau udah selesai, mau dimatiin, tinggal masukin aja ke charging case-nya. Dia udah otomatis mati, dan langsung nge-charge sendiri baterainya. Boya Mini ini punya fitur unggulan, triple AI noise cancellation. Jadi teman-teman bisa mengatur 3 level untuk noise cancellation-nya. Nah level pertama itu weak, idealnya buat dipakai dalam ruangan yang tenang. Dan level keduanya itu medium, ideal buat dipakai di outdoor yang lumayan tenang kayak gini. Dan level ketiganya itu strong, ideal buat dipakai di outdoor yang lumayan ramai. Untuk mengaktifkan noise cancellation-nya, teman-teman cukup tekan sekali di transmitter-nya. Nah sampai dia berubah menjadi warna hijau nih lampu di katornya. Dan receiver-nya ini juga berubah menjadi warna hijau nih teman-teman. Nah kalau teman-teman mau naikin ke level 2, tekan sekali di sini receiver-nya. Dia akan kedip 2 kali nih, berarti dia udah di level 2. Ini suara dari noise cancellation di level 2 teman-teman. Gimana hasilnya? Nah kalau misalnya pengen naikin ke level 3, tekan sekali lagi di sini. Sampai dia kedip 3 kali. Nah ini hasil dari noise cancellation di level 3. Gimana teman-teman nih? Ada suara bocah-bocah nih, berisik banget nih di belakang nih. Harusnya sih aman ya di level 3 ini di strong. Nah kalau pengen balikin ke original lagi, teman-teman cukup tekan sekali di sini. Transmitter-nya. Nah dia akan berubah menjadi warna biru. Ini suara original tanpa noise cancellation teman-teman. Gimana teman-teman? Nah ini noise cancellation-nya saya aktifin lagi di level 1. Nah gimana nih? Ini ada suara angin, sama ada suara motor lewat. Gimana hasil suaranya noise cancellation? Oke gue akan tes jarak. Boya sih ngeklaim dia bisa mencapai 100 meter ya. Nah gue akan berjalan ke sana teman-teman. Ini tanpa ada halangan ya teman-teman ya. Tanpa ada pohon. Gue akan berjalan kurang lebih 100 meter ke belakang. Nah. Ini kurang lebih masih di 50 meter lah ya. Oke masih 50 meter. Tanpa halangan, tanpa ada pohon. Nah gue akan berjalan. Ini kurang lebih udah 75 meter. Oke. Gimana suaranya masih aman? Ada suara angin. Gimana nih suaranya? Ini noise cancellation di level 1. Ada suara angin. Harusnya masih aman. Ada satu fitur lagi yang menurut gue keren banget sih. Yaitu fitur voice changer atau efek suara. Kalau kita tekan dua kali di sini. Suaranya jadi ankle voice. Jadi kayak ngebas gitu ya suaranya. Terus kalau kita tekan dua kali lagi. Suaranya akan berubah jadi kayak Minion gini. Gokil ya. Nah kalau kita tekan dua kali lagi. Suaranya akan balik lagi jadi original. Dan gak cuma itu. Boya Mini ini punya kualitas suara dengan rentang frekuensi 20Hz sampai 20kHz. Untuk detail akurat. Rasio sinyal ke noise 80dB untuk suara jernih. Mampu menangani SPL atau sound pressure level hingga 120dB tanpa distorsi. Dan dilengkapi filter pop canggih untuk mengurangi suara plosif. Jadi kalau teman-teman itu sering menyebut kata B, P, T. Nah itu bakal kereduce dengan pop filter ini. Oke setelah dicoba. Gue bisa bilang kalau Boya Mini ini gak cuma compact. Tapi juga punya performa audio yang bagus banget. Terutama dari fitur ketiga level noise cancellationnya. Bisa disesuaikan dengan kondisi sekitar kita. Dan bener-bener bisa menghasilkan suara yang klit. Daya tahan baterainya bisa sampai 6 jam. Plus 30 jam dengan case-nya. Cocok banget buat kalian yang sering shooting outdoor. Live streaming atau bahkan podcast. Boya Mini telah membuktikan kalau ukuran kecil bukan berarti performanya kurang. Menurut gue mikrofon ini cocok banget buat konten kreator yang butuh solusi audio portable dan berkualitas tinggi. Gue udah pake ini beberapa hari dan hasilnya bener-bener bikin puas. Menurut teman-teman gimana nih? Apakah Boya Mini ini bakal jadi giri wajib kalian? Kalau iya jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lagi cari mikrofon baru. Tinggalin juga komentar di bawah. Gue pengen tau pendapat kalian soal mik ini. Oh iya kalau kalian tertarik cek link produk di deskripsi ya. Atau teman-teman bisa cek keranjang di sini. Oke sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.